Pemirsa upaya evakuasi terhadap 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di hutan Yalimo, Papua, Pegunungan kembali dilanjutkan pada minggu pagi. Dan tim evakuasi berjumlah 6 orang berhasil turun ke lokasi jatuhnya pesawat Sam Air. Tim besar gabungan berjumlah 6 orang berangkat dari Bandara Wamena menuju lokasi kejadian sekitar pukul 8 lewat 45 WIT. Komandan Lanut Silas Papare, Jayapura, Marsma, TNI Dadan Gunawan mengatakan 6 personil sargabungan berhasil turun di lokasi dengan cara repling dari ketinggian 200 meter. Rencananya 6 personil sargabungan yang turun di lokasi akan memastikan keadaan seluruh korban dan menyiapkan proses evakuasi. Nantinya korban yang dievakuasi akan dibawa ke posku Wamena dan diterbangkan ke Jayapura untuk proses identifikasi. Nantinya 6 orang, 6 orang, 3 dari Bopasta dan 3 dari Sarmas, Papua. Jadi sekitar jam 08.54 WIB berangkat dari Momena menuju kesejaran. Tiba di sesara setelah jam 09.20 kan sambil dia tidak langsung pergi, sudah searching dulu untuk melihat kondisi kata seperti apa. Jadi jam 09.20 tadi sudah bisa berhasil menurunkan 6 orang. Sementara itu keluarga penumpang pesawat jenis Cesna Garavan milik maskapai SEM Air dengan nomor pesawat PKSMW mulai mendatangi posku Antemortem yang didirikan Bidokes Polda Papua di halaman kantor semua Air Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nampak 6 mobil jenazah sudah disiapkan di halaman kantor maskapai Sentani. Untuk evakuasi hingga Sabtu siang, tim besar belum bisa ke lokasi karena terkendala cuaca. 26 personil Primo Polres Jayawijaya bersama sejumlah anggota Polres Yalimo dikerahkan bantuan evakuasi pilot dan co-pilot beserta 4 penumpang pesawat SEM Air yang jatuh pada kami selalu di Pegunungan Yalimo. Dari Jayapura, Papua, Hendi Indrajaya, Zalvan Arthur, TV One menggabarkan. Lalu bagaimana hasil evakuasi para korban? Kami sudah terhubung dengan Kabupaten Humas Polda, Papua. Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo yang saat ini akan memberikan informasi terkini. Apakah sudah berhasil semuanya dievakuasi, Pak? Ya, selamat pagi, Mbak Cinta dan Mbak Yasmin. Sama pemerintah, sabar pagi. Untuk kegiatan evakuasi, pagi ini akan dilanjutkan dengan penambahan personil dari sargabungan, yaitu 3 personil dari Basarnas, 3 personil dari PASKAS, dan 6 personil dari Batalion 756. Untuk membantu tim pertama yang sudah diterjukan, yaitu 3 personil dari Basarnas, dan 3 personil dari PNI, yang sudah kemarin sudah tiba di 1 km, dekat dengan lokasi jatuhnya pesawat. Ya, Pak Beni, sudah diketahui kah bagaimana kondisi para korban saat ini, Pak? Ya, terkait dengan kondisi, kami masih menunggu informasi dari tim di lapangan, karena memang belum sampai kepada titik crash pesawat tersebut, karena lebatnya vegetasi, dan juga posisi berada di tebing. Sehingga masih menunggu tim yang kedua, yang akan tiba pagi ini rencananya, dengan membawa perlengkapan tambahan. Bagaimana dengan cuaca saat ini di sana, Pak? Apakah cuaca juga memberikan peluang untuk mendekati ke titik crash-nya pesawat, Pak? Ya, terkait informasi cuaca, semoga hari ini, pagi ini serah ya, tapi informasinya, kondisinya baik. Semoga masih tetap bertahan hingga siang hari, sebelum kabut turun. Ya, Pak Beni, untuk jumlah tim yang diterjunkan, ini total ada berapa orang, Pak? Kemarin sudah terjun 6 personil, tim sargabungan dari Pasarnas dan TNI, hari ini tambahannya yaitu 12 personil. Apakah juga melibatkan tim-tim yang lain untuk membantu evakuasi, Pak Beni? Ya, tentunya kita ada tim tambahan, namun itu di-sendbackan untuk kegiatan evakuasi, baik itu di Wamena, maupun di Yalimo, atau di Bandara El-Elin. Untuk Polri, kita ada siapkan personil dari Primop, dan juga tim BVI, yang terbagi dua tim, satu tim di Wamena, dan satu tim di Cepura, di Rumah Sakit Bayangkara, yang sudah siap untuk melakukan identifikasi terhadap korban, Pak Beni, nanti ketika korban ini ditemukan, penanganan selanjutnya seperti apa, Pak? Akan dibawa kemana ini, korban? Ya, ada dua lokasi transit, yaitu di Wamena dan di Bandara El-Elin Jalimo. Untuk selanjutnya, nanti akan di-evakuasi ke Cepura, untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, untuk dilakukan identifikasi oleh MPPI. Untuk proses evakuasi akan diambil berapa hari, Pak, penetapannya? Ya, tentunya secepatnya, Pak. Apakah ada batas waktu terdengar? Kita tidak bisa menentukan batas waktunya, namun tentunya tergantung dari kondisi cuaca di lokasi, dan juga medan ya, karena memang tidak ada akse selain, selain menggunakan jalur udara, yaitu heli, dan memang tidak bisa juga, heli bisa menurunkan di Gunung Mabualem, lokasi titik kresnya, sehingga mereka turunkan di bukit sebelah Gunung Mabualem, dan melakukan jalan darat menuju ke titik lokasi yang mana, tim pertama sudah berada dekat dengan, di atas lokasi titik kres, demikian. Baik, terima kasih Kabit Humas, Polda, Papua, Kompens Pol, Ignatius PNI, Terima kasih banyak informasi ya Pak. Terima kasih.